selamat berjumpa kembali guys khususnya pencinta buah alfokat kenapa saya bilang seperti itu karena disini channel saya channel asepnenang tidak kehabisan untuk berkreasi untuk memberikan inovasi memberikan informasi yang sangat sangat berguna sekali buat kalian semua disini khususnya untuk pencinta buah alfokat saya akan mempraktekan bagaimana cara untuk mempercepat buah alfokat ini matang dengan sempurna dan matangnya tidak akan mengalami kebusukan kenapa? pasti yang anda rasakan ketika kalian membeli buah alfokat ini dari pasaran pasti masih matang masih mentah tidak ada yang matang bagaimana caranya supaya buah alfokat ini bisa matang hanya dengan 2 hari saja atau bisa saja 1 hari nah caranya sangat mudah sekali kalian cuma harus menyediakan tisu dan lakban ditambah dengan alat yang sangat tajam guys pisau gunanya untuk apa? nanti untuk pengupasan 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 alfokatnya itu sendiri nanti yang dikupas yaitu atasnya bekas tangkai alfokatnya oke tidak akan berbahasa basi saya akan memberikan informasi bagaimana cara mempermudah atau mempercepat buah alfokat matang dengan sempurna oke cara yang pertama kita akan potong atas dari buah alfokatnya oke nah seperti ini oke sudah seperti ini kita rapihkan dulu kita rapihkan kita ambil tisu kita lap dulu dengan menggunakan tisu oke sudah seperti ini saya akan simpan terlebih dahulu kemudian saya akan ambil kembali tisu nah tisu yang ini kita lipat kita lipat menjadi seperti ini menjadi seperti ini ya guys lalu kita tutupkan ke atas alfokat bekas tadi pengupasan atau pemotongan atas alfokatnya itu sendiri nah selanjutnya tahap kedua sesudah kita menutupnya dengan tisu kita ambil lakban oke kita ambil lakban oke waduh susah guys oke lakuannya udah tinggal kita lakban aja sedikit dulu seperti ini oke oke talakban kita pakai gunting supaya yang termudah oke kita taruh dulu kita ambil kembali kita lakban oke supaya erat supaya menutup atau mengikat tisu yang tadi kita tempel oke tada seperti ini hasilnya sangat mudah bukan untuk proses pematangan ini pasti dijamin paling lambat dua hari satu hari pun sudah bisa kita makan alfokat yang mentah ini kenapa karena ini merupakan proses pematangan buah alfokat secara sederhana ya guys semoga para pencinta alfokat terbantu dengan penyampaian informasi dari saya mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi kalian pencinta channel youtube saya itu channel asep nanang sekian terima kasih jangan lupa like dan subscribe oke terima kasih jangan lupa tonton dan tunggu video-video saya selanjutnya terima kasih selamat menikmati